Sebenarnya apa motif pelaku sampai nekat, ini ia akan membunuh korban. Kita terhubung dengan Kompol Agta Buwana Putra, Kasat Raskrim, Polrestabes, Bandung, Saat Malam. Kasat, kita ingin mengetahui sebenarnya siapa sih Pak? Ini pelaku, apa hubungannya dengan korban sehingga kemudian ia datang begitu saja kemudian melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban, Pak. Baik, Mas Yajar. Jadi saya bisa sampaikan memang sampai sekarang motif yang pastinya masih kita dalami karena korban sendiri setelah kami periksa kemarin masih menyatakan bahwa hubungan dengan si pelaku ini hanya melalui medsos dan komunikasi selewat saja. Nah namun dari komunikasi yang selewat itu yang bersangkutan pelaku ini langsung emosi kemudian melakukan penyerangan di hari Sabtu pukul 15.00. di tempat kerjanya korban, di klinik giginya korban. Oke, artinya bahwa korban dan pelaku ini apakah juga sebenarnya mengenal satu sama lain di luar dari media sosial yang Anda katakan tadi? Atau ini hanya komunikasi yang berlangsung dari media sosial kemudian timbul kemarahan itu? Ya, jadi untuk sementara ini hanya melalui media sosial mereka berkomunikasi. Jadi untuk hubungan ataupun komunikasi yang lain tidak terjalin hanya di media sosial saja, Mas Desar. Kata-kata seperti apa Pak di dalam chat tersebut yang kemudian menyulut emosi si pelaku sampai kemudian langsung mendatangi tempat praktek korban ini Pak? Jadi ada beberapa kata-kata yang mungkin nanti masih kami dalami dulu Mas Desar karena secara fixnya kasus ini kan masih baru sekali. Baru kami terima hari Sabtu, kemudian di hari Senin pagi ini saya langsung perintahkan untuk langsung melaksana penangkapan dan tadi proses penangkapannya sendiri pun agak sulit ya karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan juga diduga menyimpan senjata. Nah, makanya kami juga pada saat proses penangkapannya menghimbau agar keluar namun akhirnya kami melakukan upaya paksa untuk bisa melaksanakan penangkapan di dalam rumah pelaku. Oke, kita kan melihat Pak ini kan video-video dari rekamasi TV-nya ini kan beredar luas di media sosial begitu dengan caption yang sedemikian rupa. Nah, apakah pihak kepolisian memiliki kronologis yang faktanya begitu Pak terkait dengan kejadian ini dari awal sampai kemudian polisi akhirnya membeku korban di kediamannya dengan cara paksaan tadi yang Anda katakan? Ya, jadi kejadiannya tersendiri itu terjadi di hari Sabtu tanggal 21 Oktober pukul 15.16. Lokasinya di klinik gigi rata di Pasir Kaliki. Kemudian SS ini atau pelaku ini datang ke tempat kerja kemudian melakukan pengancaman untuk akan membunuh korban sambil berteriak ya di lokasi tempat kerja. Kemudian oleh korban ini yang bersangkutan dibawa keluar. Nah, di lokasi sekitar klinik itulah dilakukan upaya penusukan terhadap korban namun Alhamdulillah korban bisa menghindar tidak tersuduk hanya tergores saja. Nah, setelah itu terjadi peneriakan terhadap pelaku dan pelaku melarikan diri dan akhirnya yang bersangkutan korban ini melaporkan dan akhirnya kami laksanakan penangkapan pada hari ini. Baik, terakhir Pak, singkat saja pasal apa kemudian yang mengancam pelaku ini, Pak? Ya, untuk pasal masih kita dalami, Mas. Sementara dugaannya masih pasal 351 KUHP, Junto 335. Tapi masih kita dalami karena yang bersangkutannya memiliki senjata laras panjang 3 pucuk dan juga senjata laras pendek 1 pucuk beserta juga ada beberapa senjata tajam. Jadi, masih kita dalami karena baru setelah penangkapan ini baru bisa kita laksanakan pemeriksaan tersangka. Baik, Pak. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Malam, Pak. Selamat tinggal, Pak.